Halo guys, keberadaan minimarket Alphamart kayaknya sudah menjamur ya di Indonesia. Toko retail modern ini hampir ada di setiap wilayah dengan menghadirkan perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Ternyata dibalik kesuksesan Grey itu ada profil orang sukses yaitu Joko Susanto yang memulai bisnisnya dari toko kelontong kecil di pasar. Pria yang mempunyai nama kecil Kuo Kui Fo ini telah memulai bisnis sejak usia 17 tahun. Saat itu ia tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menjaga kios milik keluarganya di pasar Arjuna, Jakarta. Seperti halnya kebanyakan orang Chinese yang sangat giat untuk berdagang, sifat ini juga dimiliki oleh Joko Susanto. Ia tidak merasa minder ataupun malu walaupun tidak mengenyam pendidikan formal. Bahkan Joko hanya sekolah sampai kelas 1 SD. Usahanya dalam bisnis kelontong berjalan baik hingga sukses membuka 560 gerai yang tersebar di berbagai pasar tradisional. Namun, apadaya usahanya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pada 1976, musibah kebakaran membuat kios Joko di wilayah pasar Arjuna terbakar hingga modal 80-90% miliknya habis begitu saja. Pengalaman itu lantas tidak menghentikan langkah Joko. Ia mulai bangkit dari keterpurukan di waktu yang relatif singkat. Hingga usahanya balik seperti keadaan awal dan mengembangkan inovasi lain yaitu dengan berjualan rokok. Menurutnya, kala itu rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Keberhasilan Joko merangkul banyak pelanggan menarik perhatian Putra Sampurna yang memiliki perusahaan tembakau dan cingkai terbesar di tanah air kala itu. Mereka bertemu tahun 1980 dan 5 tahun kemudian mereka sepakat untuk bekerja sama. Akhirnya, 15 kios rokok berhasil dibuka di Jakarta. Karena kepintaran Joko dalam berbisnis, ia berhasil membawa PT Sampurna ke peringkat kedua setelah Gudang Garam. Hal tersebut membawa sosoknya dijuluki sebagai Dewa Rokok. Setelah sukses menjalankan bisnis rokok, Putra dan Joko mulai melebarkan usaha ke supermarket yang saat itu diberi nama Alfa Toko Gudang Rabat. Namun, nama tersebut kemudian disederhanakan menjadi Alfa Minimat pada tahun 1994. Kerjasama yang sudah terjalin selama puluhan tahun akhirnya harus berakhir pada tahun 2005. Hal tersebut terjadi ketika Putra Sampurna memutuskan untuk menjual perusahaannya beserta seluruh aset dan saham kepada Philip Morris International. Aset yang dijual tersebut juga termasuk 70% saham Alfa Minimat yang sudah lama dirintis bersama Joko. Namun ternyata, Philip Morris International tidak tertarik sama sekali dengan bisnis retail. Dan akhirnya saham tersebut dijual kepada Joko dan investor yang bernama Northstar. Siapa sangka bisnis yang dijalankan oleh Joko tersebut terus mengalami perkembangan sehingga pada tahun 2013, Joko berhasil membeli saham Northstar tersebut. Setelah dua tahun berhasil menyudahi kerjasama dengan Putra Sampurna, Joko pun membentuk Alfa Midi di bawah naungan PT Midimat Utama. Keinginan Joko untuk fokus dalam bisnis retail ternyata membuahkan hasil. Ia bahkan berhasil mencapai kesuksesan besar yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hingga tahun 2012, Alfa Mart berhasil memperoleh penghargaan top brand yang diselenggarakan oleh lembaga riset Frontier Consulting Group. Selain itu, Alfa Mart juga menyambut penghargaan dari Ajang Indonesia Best Brand Award untuk kategori minimarket terbaik. Cabangnya pun kini sudah lebih dari 15.000 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kerja dan usaha keras adalah kunci sukses dari seorang Joko Susanto saat membesarkan Alfa Mart. Perjalanan bisnis yang begitu panjang menempa dirinya untuk terus berusaha mengembangkan usaha kiosederhana yang dimiliki pada saat itu. Kini namanya bahkan tercatat sebagai salah satu miliarder di Indonesia. Nah, seperti itu kisah berdirinya Alfa Mart guys. Oke, seperti biasa jangan lupa tidur ya. Terima kasih telah menonton!